Berdasarkan hasil pemeriksaan indeks kualitas udara yang dilakukan dinas lingkungan hidup pada tahun 2017 lalu, kualitas udara di Tabalong mengalami peningkatan yang lebih baik. Indeks kualitas udara di Tabalong pun dinilai masuk dalam kategori sangat baik. Pemeriksaan kualitas udara dilakukan menggunakan metode pasif sampler, dua tahun sekali di empat titik lokasi. Seperti daerah perkantoran, daerah padat lalu lintas kendaraan bermotor, pemukiman, dan industri. Kepala Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan DLH Tabalong Haris Fahroji menerangkan, nilai indeks kualitas udara Tabalong tahun 2017 mengalami peningkatan ke arah perbaikan daripada tahun 2016, yaitu sebesar 6,58 poin. Dimana tahun 2016 lalu sebesar 82,84, sedangkan tahun 2017 menjadi 89,42. Sebagai gambaran, nilai hasil transformasi parameter penyebaran udara di suatu kawasan, di Untuk Kabupaten Tabalong, IKO-nya, indeks kualitas udaranya, dari tahun 2017 sebesar 89,42, yang termasuk dalam rentang sangat baik. Artinya meningkat sebesar 6,58 poin dari tahun 2016, yang hanya 82,84. Haris menambahkan meningkatkan kualitas udara ke arah positif ini diduga kuat, karena sejumlah faktor yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat, seperti kondisi hutan yang masih terlindungi, pembangunan ruang terbuka hijau, penanaman pohon di sisi dan median jalan, serta angkutan kota gratis yang mengurangi kendaraan bermotor. Masuk dalam kategori sangat baik, artinya tingkat kualitas udara tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan manusia ataupun hewan, serta tidak mempengaruhi tumbuhan, bangunan, ataupun nilai estetika daerah. Norman Shah, TV Tabalong melaporkan.